Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 2816 Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Sama seperti kamu harus mati hari ini, tidak ada yang mustahil. Teriak Daniel Nak, kamu berani menyakiti putra raja dari sekte surga suci, apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang telah kamu timbulkan? Pada saat ini, lelaki tua itu menatap Daniel dengan mata sedingin es dan berteriak. Putra penguasa sekte surga suci maaf, aku tidak mengenalnya. Daniel berkata dengan dingin. Old chain Bunuh dia Bunuh dia Lu Tianhong meraung keras, dengan ekspresi ganas dan terdistorsi, dan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Boom Orang tua itu maju selangkah. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan kekuatan tingkat ke-6 alam dominan meletus. Segera, kekuatan mengerikan seperti kekuatan langit menyapu seluruh keluarga Yuan. Semua anggota keluarga Yuan yang hadir bisa merasakan paksaan yang luar biasa menindas mereka kehabisan nafas. Mereka semua terlihat sangat jelek. Dengan tatapan ketakutan di mata mereka. Maha guru, kekuatannya bagus. Daniel menatap lelaki tua itu. Dengan sudut mulutnya terangkat. Dan tersenyum ringan. Sekilas melihat Daniel melihat melalui kekuatannya sendiri. Lelaki tua itu mengerutkan kening. Dan menatap wajah orang lain tanpa rasa takut sama sekali. Pria tua itu tiba-tiba memiliki firasat buruk. Tetapi bagaimanapun juga, dia harus bergerak. Boom Lelaki tua itu melambaikan satu tangannya. Dan kekuatan mengerikan dari hukum kayu meledak ke arah Daniel. Ledakan Menghadapi kekuatan hukum kayu dari tingkat ke-6 dari tingkat dominasi lawan. Daniel baru saja meninju. Dan itu menghancurkan kekuatan hukum lawan. Melihat ini. Ekspresi lelaki tua itu dan Lu Tianhong berubah. Bagaimana mungkin? Mata lelaki tua itu penuh dengan ketidakpercayaan ketika dia melihat bahwa kekuatan hukum yang dia tunjukkan telah dipatahkan oleh pukulan lawan. Apakah itu terasa luar biasa? Daniel menatap lelaki tua itu dengan senyum jahat di bibirnya. Kamu Pupi lelaki tua itu menyusut. Matanya menyipit dan dia menatap Daniel dengan penuh keterkejutan. Sekarang giliranku. Daniel berbisik pelan. Melambai dengan satu tangan. Tangkap cakar langit. Di atas kehampaan, energi spiritual tak berujung berkumpul. Dan Daniel secara langsung menampilkan keterampilan bela diri terbesar ketiga di buku surga domain dewa menggenggam cakar langit. Boom! Di atas kehampaan, cakar besar terkondensasi melepaskan kekuatan untuk menangkap langit. Dengan satu lambayan tangan Daniel. Cakar langit meledak ke arah lelaki tua itu. Segera, wajah lelaki tua itu berubah. Ekspresi ketakutan melintas di matanya dan semua kekuatan di tubuhnya meledak. Gemuruh. Tapi tidak peduli bagaimana lelaki tua itu menyerang. Dia tetap tidak bisa menghentikan kekuatan cakar surga. Seluruh orang itu ditangkap oleh cakar langit dan tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Daniel menangkap pria kuat ini di tingkat keenam alam dominasi dengan satu gerakan. Ekspresi Lutian Hong tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dan matanya penuh keterkejutan. Boom! Daniel membuat gerakan mencubit dengan satu tangan, dan tubuh lelaki tua itu terjepit dan meledak, berubah menjadi awan darah dan meledak dalam kehampaan. Darah mengalir ke langit. Dan sejumlah besar darah bahkan menodai tubuh Lutian Hong menjadi merah, membuatnya benar-benar bingung. Adapun semua anggota keluarga Yuan, termasuk Yuan Zheng Hai, mereka sangat terkejut di hati mereka. Untuk menghancurkan orang kuat di tingkat keenam alam dominasi dengan satu gerakan, kekuatan ini sungguh menakutkan. Daniel berjalan ke Lutian Hong. Dengan dingin berkata, apakah kamu pikir kamu akan mati sekarang? Kamu! Biarkan aku memberitahumu. Aku adalah Tuan Muda dari Sekte Surga Suci. Dan Tuan dari Sekte Surga Suci adalah ayahku. Dia adalah pria yang sangat kuat di tingkat dominasi ke-8. Jika kamu membunuhku, Sekte Surga Suci pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Termasuk seluruh keluarga Yuan akan dihancurkan. Aku bisa melepaskan masalah hari ini. Dan kita tidak akan melanggar air sungai di masa depan. Wajah Lutian Hong berubah lagi dan lagi. Dan dia menatap Daniel dan berkata langsung, Maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya. Daniel mencibir, dan dengan lambayan telapak tangannya, api ungu dan kilat yang menakutkan menyelimuti tubuh Lutian Hong. Dan yang terakhir mengeluarkan serangkaian jeritan melengking. Bunuh aku seorang wanita, bunuh tanpa ampun. Teriak Daniel dengan suara gemuruh, aura menakutkan keluar dari seluruh tubuhnya. Sekte Surga Suci tidak akan membiarkanmu pergi. Lutian Hong menjerit histeris terakhir, dan seluruh tubuhnya langsung menjadi abu. Benar-benar mati. Melihat metode Daniel. Seluruh keluarga Yuan memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat dewa atau iblis. Keterkejutan Daniel di hati mereka bahkan lebih menakutkan daripada Lutian Hong barusan. Oke. Semuanya sudah beres? Daniel menjentikan jarinya dan menatap Yuan Simo sambil tersenyum. Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Yuan Simo tersenyum tipis, lalu dia mendatangi Yuan Senghai dan membantunya berdiri. Bagaimana kabarmu, ayah? Kata Yuan Simo. Simo, ayahku yang kasihan padamu. Jika bukan karena aku, hal seperti ini tidak akan terjadi. Yuan Senghai memandang Yuan Simo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi malu. Aku tahu kamu melakukannya untuk kebaikanku sendiri dan aku tidak akan menyalahkanmu. Yuan Simo berbicara dengan ringan, lalu berkata, Tapi ayah, apa identitas Lu Tianhong ini kekuatan macam? Apa sekte surga suci? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Sekte surga suci adalah sekte super, puluhan kali lebih kuat dari sekte Tianhuo saat ini di hutan belantara selatan, tetapi sekte surga suci ini ada di alam rahasia hutan belantara selatan, bukan di sini di dalam hutan belantara selatan. Jadi kecuali beberapa orang, tidak ada yang tahu keberadaan sekte surga suci. Saya juga melakukan kontak dengan mereka secara tidak sengaja karena sekte surga suci ingin mengandalkan kamar dagang kami untuk mengumpulkan beberapa sumber daya kultivasi. Ini, pada saat yang sama, saya mengenal Lu Tianhong, dan saya hanya ingin memperkenalkannya kepada Anda setelah mengetahui identitasnya. Tetapi saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Yuan Senghai menghela nafas saat dia berbicara. Alam Rahasia Hutan Belantara Selatan Yuan Simo dan Daniel mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka tempat seperti itu ada di hutan belantara selatan. Di mana alam rahasia hutan belantara selatan? Daniel bertanya langsung. Entahlah, aku baru saja mendengar mereka membicarakan tempat ini. Tapi aku tidak tahu di mana itu. Yuan Senghai menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan menyalahkan Anda atas apa yang terjadi pada Patriark Yuan kali ini, tetapi jika Anda ingin memperkenalkan pria lain ke Simo lain kali. Maka jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah Simo. Daniel memandang Yuan Senghai dan mengingatkannya. Tidak, tidak akan pernah ada lain kali. Alasan mengapa saya melakukan ini kali ini adalah karena saya mendengar berita bahwa Anda tidak ada di sana, dan saya ingin Simo keluar secepat mungkin, jadi saya melakukan ini. Yuan Senghai berkata dengan malu. Daniel tinggal di sini bersama Yuan Senghai selama beberapa jam. Dan pada saat yang sama berbicara tentang Yun Tian, yang juga mengatakan bahwa dia akan mengirim orang dari kamar dagang Zijin untuk mencari Yun Tian. Dan di alam rahasia hutan belantara selatan, di aula sekte tertentu. Raungan tiba-tiba bergema, mengguncang seluruh sekte. Bab 2817 Siapa itu kamu berani membunuh putraku, Lutian? Aku ingin dia mati. Suara Sen Leng yang penuh niat membunuh menyebar ke seluruh sekte. Pemilik suara ini adalah ayah Lutian Hong. Master legendaris dari sekte surga suci. Ayo, periksa untukku. Kamu harus menemukan pembunuh yang membunuh putraku untukku, dan membawanya kembali. Suara dingin dan menakutkan Lutian menyebar ke seluruh sekte langit suci. Semua orang di seluruh Sheng Tianzong terkejut. Seseorang berani membunuh putra raja yang tidak sabar. Tentu saja, Daniel tidak tahu tentang hal-hal ini. Setelah lama tinggal di rumah Yuan, dia pergi dan bersiap untuk kembali ke negeri Feng Yun. Namun, dalam perjalanan pulang, Daniel melewati kerajaan Fentian, dan memikirkan Li Zitong sejenak. Kali ini Yun Tian mengalami kecelakaan, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Zitong. Daniel berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan langsung pergi ke ibu kota kerajaan Fentian, siap untuk melihat Li Zitong. Dan di keluarga kerajaan ibu kota kerajaan Fentian. Pemandangan yang sangat mirip dengan keluarga Yuan juga terjadi. Nenek moyang yang kembali dari kerajaan Fentian langsung membawa seorang pahlawan dengan kekuatan hidup dan mati untuk datang ke sini untuk berkenalan dengan Li Zitong. Tianhan, Zitong, ini Jonia, pahlawan yang saya sebutkan sebelumnya. Kekuatan Li Shao telah mencapai tingkat ketujuh hidup dan mati, dan dia pasti berada di puncak di antara generasi muda. Kehadirannya. Dan tuannya juga seorang guru tertinggi, dan dia juga salah satu yang terbaik di antara generasi muda di aula utama kita. Nenek moyang kerajaan Fentian sangat menyanjung pemuda di sampingnya. Ekspresi bangga muncul di wajah pemuda itu. Li Tianhan berdiri di samping dan tertawa bersamanya. Adapun Li Zitong, dia memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya. Leluhur tua, apakah kamu sudah selesai? Li Zitong berkata dengan tidak sabar. Bagaimana Zitong berbicara dengan leluhur? Li Tianhan memandang Li Zitong dan dengan cepat menegurnya. Li Shao, keturunanku adalah tubuh roh api. Aku sudah memasuki alam hidup dan mati di usia muda. Aku memiliki bakat dan kualifikasi yang bagus. Bagaimana menurutmu? Patriar kerajaan Fentian menatap pemuda Jonia dan berbicara. Yah, tidak buruk. Dia terlihat sangat lembut dan dia tidak terlalu muda, sesuai dengan seleraku. Jonia ini memindai Li Zitong dengan cahaya jahat di matanya. TSK TSK, kamu tidak cocok untukku. Li Zitong menatap Jonia dan langsung bersenandung. Segera. Ekspresi Jonia tenggelam dan Patriar Kerajaan Fentian langsung memarahi. Zitong, apa yang kamu katakan segera minta maaf kepada Tuan Mudali. Tuan Mudali naksir kamu, dan itu adalah berkah dari kamu dan seluruh kerajaan Fentian kita. Jika kamu naik ke Tuan Mudali, itu akan menjadi seperti burung pipit berubah menjadi burung finiks. Kecantikan kecil ini memiliki kepribadian yang kuat, aku menyukainya. Jadi jadilah selirku. Jonia tersenyum main-main. Terima kasih. Tuan Mudali, karena telah menyukai dia. Merupakan berkahnya Zitong bisa menjadi selirmu. Patriar Kerajaan Fentian segera berkata sambil tersenyum. Sementara Li Tianhan di sampingnya sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Apakah begitu hidup di sini? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan sosok Daneil langsung masuk. Siapa kamu siapa yang mengizinkanmu masuk? Kemari, usir dia. Melihat intrusi tiba-tiba Daneil. Patriar Kerajaan Fentian segera memarahi. Kakak Bastian. Li Zitong melihat Daneil muncul. Ekspresinya sangat bersemangat. Dan dia bergegas mendekat. Bagaimana kabarmu? Daneil menepuk kepala Li Zitong dan berkata. Tidak, leluhur memaksa ayahku untuk memutuskan pertunanganku dengan Tian. Dan ku dengar sesuatu terjadi pada Tian, bagaimana kabarnya sekarang? Li Zitong menatap Daneil dan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, Tian akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi apa masalahnya dengan pembubaran pertunangan? Seperti yang dikatakan Daneil, dia mengerutkan kening. Dan matanya tertuju pada leluhur kerajaan Fentian. Bukannya leluhur tidak menyukai kekuatan dan latar belakang Tian yang buruk, jadi dia memaksaku untuk memutuskan pertunangan dengannya. Lalu dia memperkenalkan Jonialai seperti itu dan membiarkanku menjadi selirnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan leluhur. Li Zitong melengkungkan bibirnya dan berkata dengan ketidakpuasan. Leluhur kapan leluhur pada dominasi tingkat kelima muncul di kerajaan Fentian? Kata Daneil. Menatap leluhur. Nak, siapa kamu jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Jangan salahkan aku karena melakukannya. Patriar kerajaan Fentian memandang Daneil dan berteriak dengan suara yang dalam. Ini adalah tuan dari tunanganku Yun Tian. Li Zitong berkata langsung. Ternyata kamu adalah tuan Yun Tian. Aku pikir siapa itu. Tapi kamu anak nakal. Sungguh konyol bahwa orang sepertimu layak menjadi tuan. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini, kamu langsung menghilang dari mataku, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Patriar kerajaan Fentian memandang Daneil dan memarahi. Selamatkan hidupku aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Daneil menyentuh hidungnya dan tersenyum ringan. Akad nikah antara muridku dan Zitong dibuat olehku. Meskipun kamu adalah leluhurnya, apa hakmu untuk membatalkan akad nikah mereka? Daneil memandang leluhur kerajaan Fentian dan berteriak dengan dingin. Kamu, kamu bocah, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Patriar kerajaan Fentian memandang Daneil dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apa salahnya berbicara denganmu seperti itu jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah leluhur Zitong, kamu akan ditampar sampai mati olehku. Ekspresi jijik melintas di mata Daneil saat dia melihat Patriar Kerajaan Fentian. Segera, Patriar Kerajaan Fentian tampak geram. Hari ini saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya pria itu. Patriar Fentian Wu berteriak dan kekuatan tingkat kelima dari alam dominasi benar-benar meledak. Setiap orang yang hadir merasakan paksaan yang menyesatkan. Kematian Patriar Fentian Wu berteriak dan kekuatan mengerikan itu bergegas menuju Daneil. Boom Kekuatan orang kuat di tingkat kelima alam dominasi jatuh pada Daneil dan menelannya seketika. Melihat ini Cibiran muncul di sudut mulut leluhur Fentian Wu, sedangkan ekspresi Li Tianhan dan Li Zitong berubah. Tapi segera ekspresi semua orang yang hadir menjadi stagnan, dan ada ekspresi kaget yang tak tertandingi di mata mereka. Setelah cahaya energi menghilang, sosok Daneil muncul kembali di depan semua orang, utuh dan tanpa kerusakan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Nenek moyang kerajaan Fentian berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Sungguh menggelikan ingin aku mati dengan kekuatan sekecil itu. Daneil tersenyum sedikit dan memandang ke pihak lain. Dengan jijik yang mendalam di matanya. Siapa kamu? Nenek moyang kerajaan Fentian mengecilkan muridnya. Menatap Daneil dan berteriak. Tuan Yuntian Danie berkata dengan dingin. Nak, kamu tidak ada hubungannya di sini. Cepat dan keluar dari sini. Bab 2818 Pada saat ini, Jonia memandang Daneil dan berkata dengan nada menghina. Matanya penuh dengan penghinaan. Dan dia memiliki sikap superior. Siapa kamu berteriak di sini? Daneil melirik Daneil dan berkata dengan dingin. Nak, aku khawatir aku akan menakutimu sampai mati dengan mengungkapkan identitasku. Daneil menatap Daneil dengan ekspresi bangga. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Kata Daneil dengan jijik. Wah, ini adalah putra istana raja yang sombong. Dan tuannya adalah orang yang sangat kuat di tingkat kedelapan alam penguasa. Penguasa kerajaan Fentian memandang Daneil dan berteriak. Apakah ini istana Dominion lagi? Daneil mengerutkan kening. Ini adalah ketiga kalinya dia mendengar nama ini. Sebelumnya Feng Chen adalah orang yang mengatur aula, tetapi dia tidak menyangka orang ini adalah orang yang mengatur aula. Hanya saja saya tidak tahu kekuatan seperti apa istana yang berkuasa ini. Mungkinkah itu kekuatan di alam rahasia hutan belantara selatan? Daneil tiba-tiba memikirkan sesuatu di benaknya. Sekte Saint-Heaven yang tiba-tiba muncul sebelumnya dikatakan sebagai sekte di alam rahasia hutan belantara selatan. Mungkinkah kemunculan Hall of Dominion yang tiba-tiba ini juga menjadi kekuatan di alam rahasia hutan belantara selatan? Hanya saja semua ini masih spekulasi dan belum terkonfirmasi. Wah, terintimidasi. Izinkan saya memberi tahu Anda. Dominion Hall kami memiliki sejumlah besar pembangkit tenaga listrik di alam dominasi. Pembangkit tenaga listrik itu seperti awan. Siapapun yang keluar dapat membunuhmu dalam hitungan menit. Jonia menatap Daneil dan berteriak. Benarkah begitu banyak master yang benar-benar menakutkan? Daneil tersenyum ringan dan mengatakan sesuatu yang menakutkan, tapi tidak ada perasaan takut di seluruh wajahnya. Kalau kau tahu itu menakutkan, keluar saja dari sini dengan patuh. Jonia memandang Daneil dan bersenandung. Jepret. Suara jernih dan jelas terdengar tiba-tiba, Daneil menggerakkan tubuhnya. Dan menampar wajah Jonia langsung. Seluruh tubuhnya terhempas di tempat. Dan dia membentur tanah dengan keras. Dengan darah di seluruh wajahnya. Ketidaktahuan ada? Daneil melambaikan tangannya, matanya penuh penghinaan. Anak laki-laki, kamu. Melihat Daneil bergerak, Patriar Kerajaan Ventian langsung menatap Daneil dengan ekspresi marah di wajahnya. Apa aku memukulnya? Apakah kamu keberatan? Daneil memandang leluhur Kerajaan Ventian dan berkata dengan santai. Apakah kamu tahu betapa menakutkannya Istana Juggernaut jika kamu mengalahkannya? Bukan hanya kamu, tetapi bahkan aku, Kerajaan Ventian, akan berada dalam masalah besar. Patriar Kerajaan Ventian membuka mulutnya dan berteriak. Jadi apa? Daneil berkata dengan tidak setuju. Bajingan sialan. Saat ini, Jonia bangkit dari tanah, wajahnya berlumuran darah. Dan matanya penuh amarah, menatap Daneil. Lizong, cepat dan bunuh dia untukku. Jika tidak, kamu tidak akan bisa tinggal di Istana Dominasi di masa depan. Dan seluruh Kerajaan Ventian akan musnah. Jonia itu memandang Kerajaan Patriar Ventian dan meraung dengan marah. Ya. Nenek moyang Kerajaan Ventian mengangguk dengan ekspresi yang agak jelek. Segera, Patriar Kerajaan Ventian bergerak menuju Daneil. Boom. Serangan keduanya bertabrakan bersama. Raungan menggelegar terdengar dan riak energi yang menakutkan menyebar. Pooh. Terdengar suara semburan darah. Dan sesosok tubuh mundur lebih dari 10 meter dengan keras itu adalah Nenek moyang Ventian Wu. Nenek moyang Kerajaan Ventian mundur dengan hebat, menyemburkan seteguk darah. Dan ekspresinya sangat jelek. Kamu. Nenek moyang Kerajaan Ventian memandang Daneil dengan tatapan ngeri di matanya. Menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aku tidak ingin membunuhmu. Lebih baik kau tidak membuatku. Lakukan. Daneil memandang leluhur Kerajaan Ventian dan berkata dengan dingin. Segera, Daneil melirik Jonia. Dan niat membunuh muncul di matanya. Melihat niat membunuh di mata Daneil. Tubuh Jonia bergetar entah kenapa. Seluruh tubuhnya sedingin es, dan dia merasa seperti sedang diawasi oleh dewa kematian. Kamu berani merindukan menantu muridku. Bukankah kamu pantas mati? Daneil menatap Jonia dan berkata dengan dingin. Tidak, jangan bunuh dia. Patriar Kerajaan Ventian memandang Daneil dan berteriak dengan tergesa-gesa. Beri aku alasan untuk tidak membunuhnya. Dan ye berkata dengan dingin. Jika kamu membunuhnya, seluruh Kerajaan Ventian akan dimusnahkan, termasuk aku, Zitong, Tianhan. Dan seluruh rakyat Kerajaan Ventian akan mati. Patriar Kerajaan Ventian membuka mulutnya dan berteriak. Mata Daneil berkedit. Dan Li Tianhan juga berkata, Daneil, Demi aku, biarkan dia pergi, dia tidak melakukan apa-apa. Baiklah, demi Ligosu, aku akan mengampuni nyawanya hari ini. Keluar. Daneil memandang Jonia dan berteriak dengan dingin. Mendengar omelan Daneil. Ekspresi penghinaan muncul di mata Jonia. Dan dia melirik Daneil. Matanya masih penuh kebencian yang mendalam. Kamu sebaiknya tidak memikirkan balas dendam dan menyerangku. Aku tidak tahu apakah kamu mengenal Lu Tianhong dari sekte surga suci. Kata Daneil tiba-tiba. Lu Tianhong. Tuan muda kedua dari sekte surga suci. Jonia tertegun sejenak. Dan menatap Daneil. Sepertinya kamu mengenalnya. Dia baru saja mati di tanganku. Jika kamu tidak ingin menjadi dia yang kedua, sebaiknya kamu tidak memikirkan balas dendam. Atau aku akan membuat kematianmu lebih sulit daripada kematiannya. Lihat. Daneil mendengus dingin. Kamu membunuh Lu Tianhong. Murid Jonia dan Patriar Kerajaan Fentian menciut. Dan ekspresi kaget muncul di mata mereka saat mereka menatap Daneil. Tentu saja. Daneil berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Kerajaan Patriar Kerajaan Fentian dan Jonia itu tiba-tiba berubah lagi dan lagi. Patriar Kerajaan Fentian datang langsung ke Jonia. Tuan mudali, ayo pergi dari sini dulu. Patriar Kerajaan Fentian segera pergi dari sini bersama Jonia. Kakak Bastian. Kamu terlalu kuat. Li Zitong memandang Daneil dan berkata. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa memisahkan kamu dan Tian. Jika ada yang harus kamu lakukan, tolong hubungi aku di masa mendatang. Daneil berkata dengan suara yang dalam. Ya. Tapi Tian punya berita, kamu harus segera memberitahuku. Li Zitong memandang Daneil dan berkata. Ya, ketika aku menemukannya, aku akan membiarkan dia datang kepadamu secara langsung. Daneil mengangguk dan berkata. Pada saat ini, Jonia dan Patriar Fen Tiangwo yang keluar dari keluarga kerajaan sedang membicarakan sesuatu. Maaf, Tuan Mudali, hari ini. Berhenti bicara. Aku harus membalas dendam ini. Dan aku akan membuat kematiannya buruk. Mata Jonia berkedip dengan dingin yang suram, dan dia berteriak dengan ekspresi dingin. Tapi kekuatan anak ini tidak sederhana. Bahkan aku bukan lawannya. Dia mungkin telah mencapai titik master tertinggi, dan dia hanya mengatakan bahwa dia membunuh Lutian Hong. Aku khawatir latar belakang identitasnya tidak sederhana. Kerajaan Patriar Fen Tiang mengerutkan kening dan berkata. Tidak peduli apa, dia harus mati jika dia memprovokasi istana dominasi. Jonia meludah dengan dingin. Pada saat yang sama. Di sekte Tianchen Hutan Belantara Selatan, terjadi krisis. Dua sekte kuat Tian Huozong dan Yu Lingmen bersama-sama menyerang dan datang ke Tianchenzong. Pusat kekuatan yang dikirim oleh kedua sekte ini bahkan lebih menakutkan daripada saat mereka mengepung Tianchenzong. Di antara mereka, ada lima atau enam negara adidaya yang merupakan penguasa tertinggi. Termasuk dua negara adidaya dari alam dominasi tingkat ketujuh. Memancarkan suasana yang sangat menakutkan. Pertempuran ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan bagi Tianchenzong saat ini. Hari ini, Wan Sanyuan, penguasa sekte Tianchen, hanyalah penguasa tingkat ketiga, tetapi orang terkuat di sekte Tianchen. Menghadapi pertempuran dua sekte besar saat ini, dia tidak bisa melawan sama sekali. Saat ini, Wan Sanyuan berkumpul di sini dengan sekelompok orang kuat dan murid dari sekte Tianchen. Menatap orang-orang dari dua sekte besar ini dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Wan Sanyuan, hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu Tianchenzong akan lolos dari bencana ini. Kami ingin mendapatkan kembali semua penghinaan sebelumnya hari ini. Yan Tao, penguasa sekte Tianhuo, dan kepala Yulingmen memandang Wan Sanyuan dan berteriak dengan dingin. Wan Sanyuan mengerutkan kening dan menatap orang-orang dari dua sekte besar. Dan berkata dengan dingin. Ayo, Tianchenzong tidak takut mati, bahkan jika kamu mati hari ini, kamu harus mempertahankan keagungan Tianchenzong. HMPH, keagungan apa yang dimiliki sekte yang merosot. Ekspresi jijik melintas di mata orang kuat di tingkat ketujuh alam dominasi di tim sekte api. Dan dia mendengus dingin. Bocah bernama Daniel yang pada awalnya menyebabkan kerugian besar pada Yulingmen saya dikatakan memiliki banyak hubungan dengan Tianchenzong Anda. Jadi saya akan membawa Anda terlebih dahulu hari ini untuk menutupi kerusakan Yulingmen saya. Kalah! Ria super kuat di tingkat ketujuh alam dominasi Yulingmen berteriak. Itu benar. Sekte Skyfire saya hampir sepenuhnya dihancurkan oleh anak itu saat itu. Jika dia tidak ada, saya akan mengambil sekte Tianchen Anda yang ada hubungannya dengan dia terlebih dahulu. Hari ini, jika tidak ada yang tersisa di sekte Tianchen. Semuanya harus dimusnahkan. Penguasa tingkat ketujuh dari sekte api surgawi berteriak dengan wajah dingin dan kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya. Boom! Kekuatan menakutkan dari dominasi tingkat ketujuh ditekan, dan seluruh sekte Tianchen segera diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan ini. Semua murid sekte Tianchen gemetar. Menyemburkan darah. Wajah mereka pucat. Banyak murid dengan kekuatan yang buruk langsung dihancurkan oleh momentum yang menakutkan ini dan berlutut di tanah atau pingsan. Bahkan Wan Zanyuan memiliki ekspresi serius di wajahnya, ekspresinya sangat jelek. Alisnya berkerut. Dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan paksaan yang mengerikan ini. Bunuh! Tidak ada yang tersisa! Anggota Tianhuozong dan Yu Lingmen berteriak serempak. Orang-orang dari dua sekte ini meletus dengan aura menakutkan. Penuh semangat juang. Dan ingin menghancurkan Tianchenzong sepenuhnya. Bersumpah untuk membela Tianchenzong sampai mati, bunuh. Teriak Wan Zanyuan, matanya penuh tekat. Jika Anda ingin menghancurkan Tianchenzong, apakah Anda mendapat persetujuan saya? Tiba-tiba, sebuah suara nyaring meledak di langit di atas Tianchenzong. Suara itu memasuki gendang telinga semua orang, menyebabkan gendang telinga mereka berdengung. Segera sesosok muncul di depan tiga sekte besar. Itu adalah Daniel. Sebelum Daniel meninggalkan kerajaan Fen Tian, dia bergegas ke Tianchenzong untuk melihat situasi Tianchenzong. Tetapi tanpa diduga, Tianchenzong hampir mengalami kecelakaan kali ini. Melihat orang-orang dari Tianchenzong dan Yulingmen, Daniel juga merasa bahwa ada banyak master di kekuatan utama di Saturn Wilderness baru-baru ini. Saya tidak tahu apakah itu terkait dengan Saturn Wilderness Secret Realm. Tuan Bastian Melihat penampilan Daniel. Matawan Sanyuan berbinar gembira. Lalu dia mengerutkan kening. Memikirkan sesuatu, dia buru-buru berteriak, Tuan Bastian. Cepatlah. Kamu tidak bisa berurusan dengan mereka. Itu dia. Pada saat ini, master sekte dari sekte Tianhuo dan master sekte dari sekte Yuling menatap Daniel tetapi tiba-tiba berteriak dengan binar di mata mereka. Cahaya dingin yang berkilauan. Leluhur tua, dialah yang hampir mengambil api roh surgawi dan hampir menghancurkan sekte kita. Hari itu, master sekte dari sekte api memandang leluhur tingkat ketujuh dari alam dominan di sampingnya, lalu menunjuk Daniel dan berteriak. Tuan Yuling men juga menunjuk ke Daniel dan berbicara kepada leluhur dari alam dominasi tingkat ketujuh di sampingnya. Para patriark dari dua sekte dan semua pembangkit tenaga listrik lainnya menatap Daniel. Wah, ternyata kamu adalah pelakunya yang membunuh tuan muda sekte Skyfire saya, mengambil Skyfire sekte Skyfire saya, dan menyebabkan sekte Skyfire saya hampir hancur. Hari ini, leluhur sekte api menyaksikan mata Daniel membeku dengan niat membunuh yang dingin dan menakutkan keluar dari matanya, dan berteriak dengan wajah dingin. Ini aku, apakah ada masalah? Kata Daniel dengan wajah santai. Tanpa rasa khawatir sama sekali. Oke, itu hanya kamu. Jika itu masalahnya, serahkan api roh surgawi, dan aku bisa membuat kematianmu sedikit lebih mudah. Hari ini, leluhur sekte api memandang Daniel dan berteriak dengan dingin. Biasanya tidak ingin aku menyerahkan barang-barang yang ada di tanganku, Daniel. Adapun api roh surgawi, kamu bisa mengambilnya sendiri jika kamu mau. Daniel melambaikan tangannya. Dan api roh muncul di telapak tangannya. Melihat api roh surgawi ini. Semua orang di sekte api terkejut hari itu. Adapun wajah leluhur tua menjadi dingin, dia berkata, Kamu gila, aku ingin melihat kekuatan seperti apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu gila. Leluhur dari sekte Skyfire berkata dengan acuh tak acuh. Dan melambaikan tangannya. Di tim Tianwo Song, seorang pria kuat di tingkat kelima dari tingkat dominasi bergegas menuju Daniel. Mencoba merebut api langit. Boom! Dengan lambayan tangan Daniel. Api roh langit mengayun ke arah pria kuat ini di tingkat dominasi kelima. Api roh surgawi menyelimuti pihak lain. Dan yang terakhir berteriak, dan dengan cepat menggunakan kekuatan seluruh tubuh untuk menahan pembakaran api roh surgawi. Dan leluhur sekte Skyfire melihat pemandangan ini. Ekspresinya berubah. Dan dia tiba-tiba bergerak, mencoba mengendalikan api roh langit. Ternyata api roh surgawi sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Selain itu, di bawah kendali Daniel. Api roh surgawi meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Aku tidak menyangka kamu bisa mengendalikan api roh langit sedemikian rupa. Sepertinya aku meremehkanmu. Hari ini, leluhur sekte api memandang Daniel dengan sinar dingin di matanya. Dan ketika dia mengepalkan tangannya, Kekuatan api yang mengerikan juga meletus dari tubuhnya. Masa api langit meletus langsung dari tubuhnya. Melepaskan aura yang menakutkan. Rupanya, Leluhur sekte Skyfire juga memiliki Skyfire, Tetapi kekuatan Skyfire ini tidak sekuat Skyfire, Dan sepertinya mirip dengan Skyfire Cian miliknya. Hari ini, Leluhur sekte api langit melambaikan tangannya lagi. Dan hukum api yang menakutkan turun bersamaan dengan api langit di tubuhnya. Seluruh langit langsung berubah menjadi lautan api. Dan Daniel berada di lautan api ini. Dan api roh surgawi di tangannya tiba-tiba terasa tertekan. Hari ini, Leluhur sekte Tianhuo mendesak kekuatan hukum Tianhuo Dan tingkat ketujuh alam dominan untuk menekan Tianlinghuo di tangan Daniel. Lagi pula, Dia tahu kekuatan api roh surgawi ini. Yang merupakan sepuluh besar api surgawi dalam daftar api surgawi. Bahkan kekuatannya di tingkat ketujuh alam dominasi mungkin tidak mampu menahan ledakan kekuatan yang sebenarnya. Itu sebabnya dia memimpin dalam menekan api langit. Bab 2820 Mati! Hari ini, Leluhur sekte api memberikan teriakan dingin lagi. Dan nyala api di seluruh langit berubah menjadi naga api tak berujung dan melahap dan membombardir Daniel. Yang berisi kekuatan api langit dan kekuatan hukum api. Di bawah pukulan ini. Bahkan orang kuat di tingkat keenam alam dominasi mungkin tidak dapat menahannya. Melihat ini. Wan Sanyuan menatap Daniel dengan mata cemas. Ada pun orang-orang dari dua sekte ini. Mereka memandang Daniel dengan seringai. Apakah kamu pikir kamu dapat membunuhku jika kamu menahan api roh surgawiku? Daniel mencibir, menarik api roh surgawi, melambaikan tangannya lagi. Dan api petir Zian muncul langsung di telapak tangannya. Mengikuti kendali Daniel. Zian Tundervire juga meletus dengan aura yang menakutkan. Naga api yang berlari ke arahnya di tempat dilahap oleh Zian Tundervire. Ini. Melihat Zian Leihuo ini. Murid Leluhur Huosong berubah hari itu. Dan ekspresi kaget muncul di matanya. Sungguh api langit yang kuat. Nenek Moyang Tian Huosong menatap Zian Leihuo dan berkata dengan suara yang dalam dan kemudian tatapan serakah muncul di matanya. Kamu masih memiliki api langit yang kuat. Hari ini. Leluhur dari sekte api memandang Daniel dengan ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Tidak mengharapkan itu. Daniel tersenyum ringan. Seperti guntur dan api. Mungkinkah Zian Leihuo yang menduduki peringkat kedua dalam daftar Skyfire? Nenek Moyang dari sekte Skyfire memandang Zian Leihuo dengan kilatan cahaya di matanya. Dan tiba-tiba menebak identitasnya. Kamu memiliki visi yang bagus. Ini memang Zian Leihuo. Daniel berkata dengan ringan. Benar-benar Zian Leihuo yang menempati peringkat kedua di daftar Skyfire. Saya tidak pernah berpikir saya akan cukup beruntung untuk bertemu dengan Skyfire yang menempati peringkat kedua di daftar Skyfire. Kepala sekte Tianhuo bergumam pada dirinya sendiri. Lalu menatap Daniel dan langsung berteriak. Dengan menyerahkan Zian Leihuo, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Maaf, kamu menyelamatkan hidupku, tapi aku tidak bermaksud untuk menyelamatkan hidupmu. Daniel mencibir. Kamu, kamu mencari kematian. Pada hari ini, kemarahan dingin muncul di mata leluhur sekte api. Dia menatap Daniel. Melambaikan tangannya. Kuda itu berubah menjadi hukum api menyerang Daniel. Dan kekuatan mengerikan itu benar-benar menghancurkan kehampaan. Melihat pelatihan hukum yang dirilis oleh Master tingkat ketujuh dari ranah dominasi ini. Daniel tidak memiliki rasa takut di wajahnya dan dia mengarahkannya secara langsung. Jari Dewa Lingsu Jari keempat Tebas bintang-bintang dengan satu jari Daniel berteriak dingin Dan membuka seni tubuh hegemoni bintang sembilan dan jari Dewa Lingsu Semua kekuatan bintang di tubuhnya menyembur keluar Segera setelah perintah dikeluarkan, cahaya biru bintang meledak Membawa kekuatan penghancur bintang, dia bertabrakan dengan hukum api lawan Dan serangkaian raungan tiba-tiba meledak Jari keempat dari jari Lingsu ini mengandung kekuatan seluruh tubuh Daniel Dan juga membawa kekuatan yang menakutkan untuk menebang bintang Dengan kuat meledakan kekuatan hukum api lawan Tanpa henti, dia bergegas menuju leluhur sekte Skyfire Dan dihancurkan oleh telapak tangan lawan Nenek Moyang Tianhuo Song juga memandang Daniel dengan tatapan serius di matanya Aku benar-benar meremehkanmu Hari ini Leluhur sekte api memandang Daniel dengan ekspresi serius dan berkata Kalian pergi ke saya Hari ini Leluhur sekte Skyfire berteriak keras pada sekelompok master kuat dari sekte Skyfire Untuk menghancurkan Tian Chen Song kali ini Tianhuo Song juga mengirim hampir tiga orang Dua per tiga dari kekuatan Ada tiga atau empat tuan yang kuat di alam yang mendominasi pada saat ini Semua leluhur Tianhuo Song memerintahkan untuk menyerang Daniel Tangan terbakar Daniel langsung mengaktifkan tangan Feng Tian di sutra api pembakaran Qian Kun Dan tiga api surgawi utama Api roh surgawi, api surgawi Qian, dan api surgawi Xuan Ming Semuanya meletus Itu langsung berubah menjadi awan besar yang terbakar di udara Dan kemudian telapak tangan besar terkondensasi, terbakar dengan api yang berkobar Panjangnya puluhan kaki, menutupi langit dan matahari, dan menghancurkan beberapa master kuat dari sekte api langit Melihat pukulan Daniel Wajah semua orang yang hadir berubah Dan ekspresi kaget muncul di mata mereka Termasuk master kuat dari sekte Skyfire yang bergegas menuju Daniel Mereka semua tampak kusam saat melihat tangan api menakutkan yang dibentuk oleh tiga Skyfires besar yang memadat dan membombardir Dua api besar lagi Patriark sekte Skyfire menyaksikan Daniel melepaskan dua api surgawi lagi, dan terkejut lagi di dalam hatinya Dia tidak sadar untuk waktu yang lama Tetapi pada saat dia kehilangan akal sehatnya Tangan yang terbakar itu membombardir Mencekik dan memusnahkan semua penguasa kuat dari sekte Skyfire Dengan satu pukulan Semua master kuat dari alam dominasi musnah Dan langkah ini langsung mengejutkan tiga sekte utama yang hadir Semua orang di Tian Huozong, Yu Lingmen Dan Tian Chen Zhong menatap dengan mata terbelalak Dengan ekspresi kaget di mata mereka Dan mereka semua tampak tertegun Saya pikir Anda harus melakukannya sendiri Apa gunanya membiarkan mereka mati Daniel memandang leluhur sekte Skyfire dan mendengus dingin Bunuh Hari ini Leluhur sekte api berteriak dengan ekspresi muram Mencubit Yin Jue dengan kedua tangan Dan api di seluruh langit turun Berubah menjadi sangkar api yang menyelimuti Daniel Dia meledak dengan telapak tangan yang kuat Semua kekuatan alam dominasi tingkat ketujuh dan kekuatan hukum meledak ke arah Daniel Dan napas yang mencekik meresap Pukulan ini dilakukan oleh leluhur sekte Tian Huo dengan seluruh kekuatannya Jelas dia menyadari kekuatan Daniel Begitu dia bergerak Dia melakukannya dengan seluruh kekuatannya Dan seluruh kekosongan dihancurkan oleh pukulannya Tangan terbakar Teriak Daniel lagi Kali ini dia langsung meledakan Xin Lai Huo dan Jing Xilian Huo Tangan terbakar yang dibentuk oleh empat api surgawi yang besar Ditambah api petir Xin tingkat setengah suci Lebih dari sepuluh kali lebih kuat daripada sekarang Ini api besar lagi Nenek moyang sekte Sky Fire memandang Daniel dan memanggil Sky Fire kuat lainnya Seluruh ekspresinya terkejut lagi Dengan ekspresi terkejut di wajahnya Dia tidak pernah menyangka Daniel memiliki begitu banyak kebakaran di langit Gemuruh Tangan terbakar yang mengerikan ditembakkan ke arah leluhur sekte Tian Huo Menutupi langit dan menutupi matahari Api tak berujung benar-benar menyelimutinya Seolah-olah untuk melahapnya sepenuhnya Perisai api langit Pada saat ini Patriarch of the Fire Sack melambaikan tangannya hari itu Dan sebuah perisai yang terbakar dengan amukan api muncul di depannya Membesar dengan cepat Memancarkan kekuatan artefak bermutu tinggi Dan pukulan Daniel Untuk membakar tangan langit terbanting dengan keras Boom-boom-boom Kekosongan meledak Dan riak energi tak berujung menyebar Seperti banjir yang menghancurkan ban Hari ini Semua orang di sekte api dan sekte yuling mundur lagi dan lagi Karena takut terpengaruh Awan api besar naik perlahan di atas langit Dan kekuatannya yang menakutkan membuat orang merasa tercekik Semua orang merasakan energi panas yang kental Aliran udara hampa terhapus oleh energi yang membakar ini Membuat orang merasa seperti berada di gunung yang menyala-nyala Terima kasih telah menonton!